Meski menuai berbagai penolakan dari masyarakat, pemerintah belum memberi keputusan apakah akan menunda program tabungan perumahan rakyat atau TAPRA yang akan resmi dimulai pada 2027 mendatang. Kepala staf Kepresidenan Muldoko dalam keterangannya Jumat 7 Juni 2024 mengungkapkan saat ini merupakan waktu untuk berkonsultasi dan saling memberi masukan soal TAPRA. Muldoko pun mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan untuk menyampaikan masukannya karena masih ada waktu panjang sebelum TAPRA diterapkan pada 2027. Sampai dengan 2027 ini masih ada waktu untuk saling memberi masukan, ada konsultatif dan seterusnya. Karena khusus untuk yang 0,5 persen bagi para ASN yang dulu dimasukin dalam tabungan perumahan, Terkait hal ini, dalam keterangannya Kamis 6 Juni, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa penarikan iuran TAPRA tidak perlu tergesa-gesa. Sebetulnya, itu kan dari 2016 undang-undangnya, kemudian kami dengan Bupenteri Keuangan agar dibukuh dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras, ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus terbesar-besar? Sebelumnya, sejumlah buru menggelar demonstrasi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis 6 Juni. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 21 Tahun 2024 tentang TAPRA. Para buru beranggapan, pungutan TAPRA malah menjadi beban bagi pekerja, terutama bagi golongan pekerja yang berpenghasilan rendah. Dengan pemotongan upah untuk iuran TAPRA, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat akan terbebani. Selain itu, program TAPRA juga rawan penyelewengan dan manfaatnya justru jauh dari kepentingan masyarakat luas.